Intro MPP adalah seseorang yang sangat sering bertemu pasien dan keluarga MPP juga adalah seseorang yang sangat sering bertemu dengan PPA serta dapat memantau bagaimana seorang PPA bekerja apakah PPA tersebut dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi lelah Intro Mari kita cermati apa yang menjadi permasalahan jika terdapat lonjakan pasien PPA tersebut dalam kondisi lelah 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 Dalam konteks asuhan pasien terintegrasi yang merupakan penerapan konsep pelayanan berfokus pada pasien atau patient center care maka dilaksanakan di rumah sakit sehari-hari dengan 9 elemen antara lain keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA Dalam hal ini harus dipastikan bahwa asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar atas asesmen Rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien sesuai dengan respon pasien terhadap asuhan yang termonitor serta rencana asuhan dimodifikasi di labyrinth berdasar atas respon pasien Elemen kedua Dokter penanggung jawab pelayanan atau DPCP merupakan pimpinan klinis atau ketua tim clinical team leader yang mengintegrasikan asuhan pasien Elemen ketiga profesional pemberi asuhan bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional Dibantu dengan panduan praktek klinis, panduan asuhan PPA lainnya, alur klinis atau clinical pathway terintegrasi berbagai algoritma, protokol, prosedur, standing order, dan CPPT yang terdokumentasi dengan baik Elemen berikutnya adalah CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi Kolaborasi edukasi pasien serta alur klinis terintegrasi MPP sebagai manajer pelayanan pasien yang menjaga kesinih hubungan pelayanan serta elemen terakhir adalah perencanaan pemulangan pasien secara terintegrasi atau Integrated Discharge Planning Dalam era COVID-19, rumah sakit menghadapi berbagai tantangan seputar meningkatnya kompleksitas asuhan pasien serta tuntutan akan kualitas dan safety Peran MPP dalam sebuah rumah sakit mempunyai beberapa karakteristik yang menggabungkan sebagai koordinator, problem solver, fasilitator, konsulor Manajer perencanaan finansial, edukator, maupun integrator Cara pendekatannya dalam mengatasi masalah haruslah realistis serta mempertimbangkan berbagai regulasi yang ada saat ini baik regulasi dari pusat pemerintahan, dari daerah, maupun dari rumah sakit Berbagai sikap anggota tim PPA sewaktu berinteraksi juga memerlukan perhatian dari MPP Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!